Jika melihat soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu beberapa rumus Yang pertama adalah rumus kosinus Apabila kita punya segitiga sembarang seperti berikut Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang BC dikali kos dari sudut A yaitu sudut CAB Kemudian apabila kita punya segitiga siku-siku seperti berikut Maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat Kemudian perhatikan bahwa panjang diagonal sisi dari suatu kubus adalah panjang rusuknya dikalikan dengan akar 2 Oleh karena itu disini pertama-tama kita perlu menggambarkan kubusnya terlebih dahulu Kita punya kubus seperti berikut Kemudian titik R pada FG Kita misalkan titik R berada disini Sehingga dari sini kita bisa membentuk segitiga BRE Yaitu segitiga ini Kemudian perhatikan bahwa kos dari BRE adalah 2 per 5 Kemudian kita bisa misalkan panjang RF sama dengan X Sehingga perhatikan segitiga RFB Jika kita lihat segitiga RFB kita bisa menentukan panjang dari RB Yaitu RB kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah RF kuadrat Sama dengan 36 ditambah X kuadrat Maka kita punya RB nya sama dengan akar dari 36 ditambah X kuadrat Kemudian perhatikan segitiga EFL Perhatikan bahwa EF panjangnya sama dengan BF Dan panjang RF sama dengan panjang RF tentunya Sehingga panjang RB akan sama dengan panjang RE Oleh karena itu disini kita bisa masukkan ke rumus kosinus Kita akan punya EB kuadrat sama dengan RE kuadrat ditambah RB kuadrat Dikurang 2 dikali RE dikali RB dikali kos dari teta Sehingga dari sini kita tahu bahwa EB merupakan diagonal sisi Maka panjang EB adalah 6 akar 2 Oleh karena itu 6 akar 2 kuadrat sama dengan Akar 36 tambah X kuadrat kuadrat ditambah akar 36 tambah X kuadrat kuadrat Dikurang 2 dikali akar 36 tambah X kuadrat Dikalikan akar 36 tambah X kuadrat Sehingga ini kuadrat dikalikan dengan kos teta Yaitu 2 per 5 Kita akan dapat 72 sama dengan 36 tambah X kuadrat Ditambah 36 ditambah X kuadrat Dikurang 4 per 5 dikali 36 tambah X kuadrat Sehingga disini kita punya 72 sama dengan 36 tambah 36 yaitu 72 Dikurang 4 per 5 dikali 36 yaitu 144 per 5 Sehingga kita akan dapat hasilnya adalah 216 per 5 Ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2 X kuadrat Dikurang 4 per 5 X kuadrat Sama dengan 6 per 5 X kuadrat Dari sini kita kurangkan kedua ruas dengan 216 per 5 Kita akan dapat 144 per 5 sama dengan 6 per 5 X kuadrat Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 5 per 6 Kita akan dapat nanti X kuadratnya sama dengan 24 Oleh karena itu X nya sama dengan akar R24 Sama dengan 2 akar 6 Oleh karena itu panjang RF nya adalah 2 akar 6 Atau pilihan B Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya